Halo guys, jumpa lagi ya dengan saya disini di youtube channel aplikasi project Gimana nih kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya Di video kali ini seperti biasa saya mau merekomendasikan sebuah aplikasi requestan dari salah satu subscriber youtube channel ini Nah, aplikasi ini adalah aplikasi Game Space Nusantara Project Jadi kemarin itu ada yang request tentang aplikasi Game Space Nusantara lagi bang Dan kalau bisa ada fitur yang bisa mengatur performa Android Seperti balance, penghemat baterai sampai performance ya Atau max performance begitu Nah, disini sudah saya sediakan, kalian tinggal gunakan saja Dan kalian coba untuk meningkatkan performa device kalian Terutama kalau kalian memiliki device yang lag saat bermain game Kalian coba saja aplikasi ini Aplikasi ini support semua game, support semua Android, support semua device juga Jadi apapun device yang kalian miliki Kalian bisa menggunakan aplikasi Game Space Nusantara Project yang sehari ini Tentunya aplikasi ini sangat bagus banget digunakan di HP-HP yang lag ya Dan tidak ada salahnya guys Kalian mencoba aplikasi ini Karena emang tidak ada ruginya Dan kalau kalian bertanya Bang, apakah aplikasi ini aman? Ya aman banget Karena aplikasi yang saya bagikan bukanlah aplikasi cheater Atau aplikasi pihak ketiga Jadi aplikasi yang saya bagikan emanglah aplikasi game turbo Yang emang ditujukan untuk meningkatkan performa device kalian Terutama saat bermain game ya Oke tidak usah berlama-lama lagi ya Tidak usah berlama-lama lagi guys Jika kalian ingin memiliki aplikasi yang saya maksud Langsung aja kalian ke deskripsi Di sana ada link downloadnya Kalian tinggal download aja seperti biasa Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini Like dan share juga Bagikan ke teman-teman kalian Agar teman-teman kalian tahu ya apa yang kalian tahu Jika udah langsung aja kita ke aplikasinya Let's go Oke tapi sebelum itu disini saya tunjukin dulu ya Gimana kalian bisa mendapatkan aplikasinya Karena terkadang masih ada aja yang bertanya Bang, cara downloadnya gimana? Sebenernya guys Kalian tidak Sebenernya cara downloadnya itu gampang banget Asal kalian tidak mengklik sembarangan Karena kalau kalian mengklik sembarangan Kalian akan dibawa kemana-mana Nah itu yang bikin kalian bingung ya Oke disini saya contohi paling atas ini aja Habis itu kalian tinggal buka aja deskripsi channel ini Dan silahkan cari aja link downloadnya Nah disini ada link Kalian tinggal klik aja linknya Habis itu kalian akan diarahkan ke website seperti ini Tunggu aja Nah disini kalian pilih link alternatif ya Kalau kalian ingin lebih cepat Lebih simple Kalau kalian ingin lebih cepat Kalian bisa mendownload dari link Go get for link yang atas ya Klik aja Habis itu kalian tinggal geser aja ke bawah Dan silahkan cari aja detik yang berjalan Nah disini udah ketemu detik yang berjalan Kalian tinggal tunggu aja sampai detiknya selesai ya Cuma begitu doang Kalau kalian memiliki requestan tentang aplikasi lain Silahkan komen aja di kolom komentar Jadi nanti kalau detiknya ini udah sampai 0 Nanti dia akan keluar tombol download Kalian tinggal klik aja Biasanya saat pertama kali Kalian mengklik tombol downloadnya Website ini akan membuka halaman lain ya Nah kalau kalian awam Atau kalian pertama kali Kalian akan bingung Kalau membuka halaman lain Kalian tinggal back aja Habis itu kalian tinggal klik lagi dua klik Habis itu udah langsung media fire guys ya Nah kalau ada ikon seperti ini kalian tinggal klik aja Nah ini udah keluar tombol downloadnya Kalian tinggal klik Habis itu back Dan klik lagi dua kali Dan ini udah langsung media fire Seperti itu ya Setelah media fire seperti ini Kalian tinggal download aja Setelah kalian download Kalian tinggal buka aja di jari saver Atau aplikasi file manager Terserah kalian mau dibuka dimana aja Dan silahkan cari aja folder download Berhubung tadi saya menginstallnya Nah disini saya hapus data dulu ya Biar kesannya itu menginstall dari awal Seperti punya kalian Oke kita klik aja Buka aja Jadi aplikasinya seperti ini ya Kita klik aja Dan aplikasinya seperti ini Disini dia prepare Jadi kita tunggu aja Nanti akan ada semua Aplikasi-aplikasi yang ada di hp kalian Akan muncul disini ya Nah disini Clash of client Atau CUC Udah ada logo Apa namanya Ada logo Stick Ini artinya Aplikasi ini terdeteksi Jika aplikasi ini game Namun Kalau game kalian tidak terdeteksi Kalian tidak perlu khawatir Karena disini bisa Kalian klik aja ya Disini saya contohin Tunggu ya Tunggu ada Ada saya matikan sinyal dulu Biar tidak mengganggu rekaman Nah disini Kalian tinggal kunci aja dulu Aplikasi ini seperti ini Nah disini seperti ini Kalian kunci aja aplikasi ini Seperti ini Setelah sepertinya Tunggu buka aja Abis itu kalian Abis itu kalian tinggal pilih game Kesayangan kalian Disini saya coba ini ya Karena disini tidak ada logonya Klik aja Nah disini Akan ada fitur Min Mid Dan Max Kalian tinggal pilih Max performance Abis itu Start optimizing Nah begitu Tunggu Nah setelah seperti ini Kalian tinggal close aja Abis itu Pastikan disini Disini Game space nya ini Hidup ya Disini ada tulisan Stop Stop optimizing Berarti aplikasi ini Sudah berjalan di litar belakang Nah habis itu Kalian tinggal buka Game yang tadi Kalian pilih Nah tadi saya pilih ini Klik aja Abis itu game kalian Akan kebuka seperti ini Dan langsung aja Kalian coba aplikasi Yang satu ini Di hp kalian masing-masing Jika sekiranya Aplikasi ini ada masalah Silahkan komen aja Di kolom komentar Dan Kalau ada request nya Silahkan komen aja Di kolom komentar Rasakan perbedaannya Sebelum dan sesudah Menggunakan aplikasi ini Aplikasi ini Sangat cocok banget Digunakan di hp kalian Dan pastikan ininya ada Kalau ini ada Berarti aplikasi ini Sudah aktif Oke langsung aja Kalian coba aplikasi Yang satu ini Jika sekiranya ada masalah Silahkan komen aja Di kolom komentar Dan kita ketemu Di next video Bye